Pelatih Timnas U23 Indonesia Indra Syafri menegaskan cederanya Evan Dimas pada babak pertama final kontra Vietnam cukup penyulitkan timnya. Sementara terkait dua gol dari skema bola mati, Indra Syafri mengaku sejak awal sudah mewanti-wanti para pemainnya. Pergantian yang bukan karena kebutuhan taktik tentu akan menjadi masalah bagi tim. Jadi saya pikir dengan cederanya Evan Dimas dengan waktu yang masih 23 menit tentu sangat berpengaruh terhadap progres tim di babak pertama tersebut. Kalau gak salah training topic tuh perilaku pemain dari Vietnam yang kelihatan menginjak ya Evan Dimas dan cukup parah. Dan sekarang harus jalan dengan kursi roda. Gol yang terjadi dengan dua set piece itu menjadi evaluasi tim kita, akan menjadi pair kita. Dan saya dari awal sudah mengasih tahu pemain bahwa Vietnam unggul dengan bola-bola set piece.